Saudara Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat melepas salah seorang karyawan purna tugas di ruang propersi TVRI Kalimantan Barat di Pontianak pagi tadi. Kepsta mengucapkan apresiasi dan penghargaan dia setinggi-tingginya selama mengabdi di lembaga penyiaran publik ini. Diharapkan purna tugas tetap jalin siratur rahmi dengan institusi yang telah dijalannya selama 25 tahun. Pelepasan salah seorang karyawan TVRI Kalimantan Barat yang akan menjalani masa pensiun atau purna tugas sejak 1 April 2023. Karyawan purna tugas Triyono mengawali karir di transmisi daerah untuk selanjutnya ditempatkan di transmisi Pontianak. Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat Syarif Udin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian selama 25 tahun di lembaga penyiaran publik. Sebagai tenaga pemancar di daerah dari penempatan pertama hingga masa akhir tugasnya. Pengabdian yang cukup lama memberikan pengalaman menekuni pekerjaan di bidang penyiaran, serta suka duka selama menjalani pekerjaannya. Kepsta Sarif Udin mengharapkan, meski sudah menjalani masa pensiun, tetap menjaga hubungan seratur rahmi bersama institusi. Terlebih dalam satu tahun terakhir pihaknya sudah berupaya memperkuat jalinan komunikasi antara karyawan TVRI dengan para pensiunan dengan berbagai kegiatan positif. Pada hari ini kami melakukan pelepasan daripada salah seorang senior kami, teman kami, karyawan kami Pak Tri Yono yang telah mengabdi 25 tahun bekerja di TPRI. Dan persatu April besok beliau mengakhiri kerja di TPRI Kalbar. Dan saya berharap Pak Tri jangan lepas hubungan dengan TPRI. Dan kepada teman-teman kita yang masih aktif, agar lebih berkinerja dengan baik, agar lebih disiplin, sebagaimana harapan daripada kita semua. Ya kesan dan suka duka saya semenjak 25 tahun ini mengabdi di TPRI Kalimantan Barat, terutama ya dukanya yang tadi saya ceritakan dan kesannya itu Alhamdulillah enak gitu suasananya, suasananya gitu. Apalagi terus pindah di Kalimantan Barat, di Pontianak ini, Alhamdulillah tidak ada itu enak semua sama kawan gitu, hubungan sama kawan. Terus harmonis, terus Alhamdulillah dengan kerjasamanya di itu kawan-kawan semua semua baik, Alhamdulillah itu saya. Sosok Triono sangat berkesan kuat di hati karyawan-karyawati LPP TVRI karena pribadinya yang mencucung tinggi integritas. Capstar TVRI Kalbar juga memberikan cenderamata sebagai wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian selama ini di TVRI Kalbar yang tak pernah kena lelah karena berjepaku dengan suara mesin setiap harinya.